PENCOPOTAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA SEPALA SMP NEGERI 16 KOTA MALANG DIUNGKAP OLEH WALI KOTA MALANG, SUTIAJI. Kedua pejabat SMP NEGERI YANG BERADA DI KOWASAN ARJOSARI, BLIMBING KOTA MALANG ITU DITARIK DAN DIBEBAS TUGASKAN TERHITUNG SEJAK Pekan ini. Keduanya dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Permendikbud No. 83 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan. Tidak hanya itu, guru agama dan guru lainnya juga akan menjalani pemeriksaan dari pihak Inspektorat Pemkot Malang atas insiden perundungan yang berujung kekerasan yang mengakibatkan jari siswa berinisial MS harus diamputasi. SUTIAJI menambahkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang kini dalam pengawasan Inspektorat Pemkot Malang dan menantikan sanksi karena telah menyampaikan informasi yang ceroboh. Maka sesungguhnya sudah kami lakukan BAP untuk Kepala Sekolah dan WAKA karena itu berjenjang. Nah, ada dua yang kami ambil selain PEP 53 juga ada Permendikbud 82. Nah, di sana sudah diatur secara khusus pelanggaran atau pelanggaran tingan atau pelanggaran sejang atau pelanggaran perang. Dan Kepala Sekolah sudah ditarik, dilipas tugaskan, termasuk WAKA. Sebelumnya, dunia pendidikan tercoreng dengan adanya dugaan kasus perundungan yang dialami oleh siswa SMP negeri di Kota Malang. Akibat dugaan perundungan ini, MS harus kehilangan dua ruas jari tengah, tangan kanannya. Dari Malang, Ahmad Nur melaporkan.